Jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka disitu akan dijawab langsung oleh Allah, Maha wadda'aka rabbuka wa maqala. Hamba'ku, sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian, tenangkan diri dulu. Perasaan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi, apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang, belum sampai kepada kita, karena Allah menyiapkan yang lebih baik dibalik itu. Kita belum tahu ada apa dibalik itu, sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, Walal akhiratu khairul lakaminam, Ulan, teruskan. Walasaufayyotika rabbuka. Belan-belan, orang yang punya sikap seperti ini, itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah, dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu, sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah, dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Tidak usah diratapi, cepat move on. Bersikir lagi, rencanakan lagi, nanti. Betilnya ada di alin syirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik, mencapai apa yang diinginkan.